Halo semuat tahun bonsai, balik lagi dengan saya di channel pencinta bonsai di video kali ini saya akan sajikan bagaimana proses kedua membuat bonsai grouping dari bahan bonsai serut dan ini merupakan proses kedua yang saya lakukan setelah 3 bulan yang lalu saya melakukan penekukan ranting dan juga mengatur bagian-bagian yang akan ditempatkan mana yang di tengah, kemudian di samping kanan dan samping kiri dan kali ini saya akan melanjutkan proses penggabungan atau membuat bonsai grouping dari bahan serut ini nah untuk media tanamnya saya menggunakan pasir kemudian tanah subur dan kotoran kambing dan ini pot yang akan saya gunakan oke semuat tahun bonsai untuk tahap pertama karena ini bahan bonsai serut yang masih menggunakan pot yang berbeda-beda jadi kita cabut kita kurangi tanahnya karena nanti kita akan membuat media baru dan juga menata sistem perakarannya nah ini pot yang akan saya gunakan dan usahakan diisi kawat tujuannya ini untuk mengikat batang bonsai yang nanti kita buat grouping agar lebih kuat dan tidak mudah goyang ini juga bertujuan untuk mengurangi tingkat stres daripada pohon yang kita gunakan nah seperti yang saya katakan tadi untuk media tanamnya saya menggunakan pasir tanah subur dan juga kotoran kambing itu saja saya kira sudah cukup sudah cukup subur untuk bahan bonsai serut dan ini proses penanaman bahan serut yang pertama ya yang saya proyeksikan untuk di bagian tengah kemudian ini berada di sebelah kiri ya kalau di tampak depan dia berada di sebelah kanan jadi ini di kiri video ini berada di sebelah kiri ya nah usahakan ketika membuat bonsai grouping seperti ini misalkan kita buat pohon yang rumpang tindih ya artinya tinggi pohon itu tidak sejajar ya ada yang lebih tinggi kemudian rendah dan begitu seterusnya nah untuk semeton bonsai yang mau mencoba membuat bonsai grouping dari bahan bonsai serut lebih banyak sebenarnya lebih bagus ya tapi karena saya memiliki tiga bahan bonsai serut ini karena ada beberapa bahan yang belum pantas atau belum cocok digabungkan karena masih tunasnya masih baru-baru jadi saya putuskan untuk membuat grouping dengan tiga bahan bonsai serut ini ya sebenarnya membuat bonsai grouping seperti ini lebih banyak itu semakin bagus ya semakin banyak semakin bagus dan ini nanti ke depannya ketika saya sudah memiliki bahan yang kecil-kecil dan cukup banyak ya karena kemarin dapat hunting mungkin saya akan tambahkan lagi beberapa pohon ya mungkin lagi 4 pohon yang berukuran kecil-kecil agar lebih banyak, lebih rapat jadi konsep groupingnya lebih indah ya lebih bagus, lebih natural dan ini merupakan proses menambah batu ya kalau bisa dibilang ini souvenir untuk biar lebih natural jadi ceritanya ini membuat bonsai grouping dari bahan bonsai serut di tanah bergunduk-gunduk ya atau tanah perbukitan sehingga kalian bisa lihat ini tanahnya di bagian tengah lebih tinggi kemudian seperti bukit ya nah ketika ditambahkan batu seperti ini dan nanti kita kombinasikan dengan lumut pasti lebih natural, lebih bagus, lebih enak dipandang ya nah untuk media lumutnya seperti biasa saya hanya menggunakan tanah yang subur saja untuk media tempat menanam lumut ya nah semua tahun bonsai ini sudah memasuki proses penanaman lumut ya penanaman lumut untuk bahan grouping sebesar ini dengan media yang lumayan luas jadi memang agak lambat ya ketika kita menanam lumut yang memang lumut itu potongannya kecil-kecil jadi disinilah tingkat kesabaran kita memang benar-benar diuji ya nah seperti yang kalian lihat proses penanaman lumutnya sudah dimulai dan bebatuannya usahakan sedikit menonjol-menonjol ya agar lebih natural dan nanti ketika lumutnya sudah tumbuh hijau pasti sangat bagus dan sangat fresh nah ini pot yang saya gunakan ini untuk membuat bonsai grouping sebenarnya cukup dalam ya jadi ketika membuat bonsai grouping medianya semakin sedikit itu atau potnya semakin ceper itu semakin bagus kelihatannya ya ini karena lumayan besar jadi nggak apa-apa karena saya susah mendapatkan pot yang memang benar-benar tipis ya artinya dangkal dan untuk proses selanjutnya setelah selesai proses di bagian bawah penanaman lumut, penambahan batu dan juga proses penanamannya kita tinggal rapikan perantingan yang cukup mengganggu ya artinya masih semeraut kita rapikan agar pola yang kita buat kemarin ketika membuat video pertama ini kelihatan ya kelihatan dan ini juga bertujuan mengurangi daunan ini untuk mengurangi penguapan dan juga mengurangi tingkat stres pohon ya karena tadi dicabut begitu saja dan kita harus pangkas daunnya nah oke semua teman bonsai mungkin sekian ya video kali ini inilah hasil akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menyimak video kali ini kalau ada saran, kritik, dan masukan kalian bisa tulis di kolom komentar dan satu lagi buat semeton bonsai yang belum support channel ini klik tombol subscribe ya agar channel ini semakin kedepannya semakin berkembang semakin inspiratif semakin bisa menyuguhkan proses pembuatan bonsai yang lebih bagus daripada ini ya dan kedepannya menjadi inspirasi buat pemula oke semua teman bonsai saya ucapkan terima kasih banyak sampai ketemu di episode selanjutnya suk semang selamat menonton sampai ketemu pengetahα sampai ketemu dia sub indo by broth3rmax